Halo, jadi kita sekarang melanjutkan ke tutorial object management berikutnya Yang berikutnya yang ketiga ya, yaitu reasing objects Jadi di reasing object kali ini kita tuh menghancurkan object ya shapes, privat, atau lain-lain Membuat secara otomatis, membuat otomatis dan juga hancurkan otomatis Membuat, membangun tampilan yang jauh lebih sederhana Lalu bisa men-track memory di profil layar Dan menggunakan perintah-perintah untuk membersihkan object yang sudah ada Jadi kita langsung aja ke object ya Disini kita lihat codingannya, pas saja yang ditambahkan Nanti code yang ditambahkan yang jelas adalah yang menambah destroy ya X ini ya, public key, destroy key Jadi nanti ini berfungsi, fungsinya itu adalah nanti dia menghancurkan Overwrite, bikin-bikin, create, destroy shape Jadi dia adalah perintah untuk menghancurkan yang minus 1 Jadi yang baru yang di-create, apapun object yang baru di-c atau dibuat Nanti dia akan dihapus atau digilet gitu Langsung saja kita jalankan aja Jadi ini membuat otomatis-otomatisnya Nah, ini dia akan membuat otomatis Ya, kita matikan Lalu dia, oh ini sorry ya nih Tipo harusnya di-destroy speed ya Nah, ini dia akan destroy otomatis Nah, untuk yang nanti pakai control atau memakai freeze key Jadi disini ada C, kita membuat create key dulu Ya, disini ya Jadi nanti yang kotak yang di tengah ini Nanti kalau kita X, dia akan hilang Oh, sorry Oh, ini acak ya hilangnya ya Oke, jadi create Oke Sebentar, kalau kayak gini Oke, jadi ini ternyata hilangnya random juga Bukan yang sebelumnya baru dibuat Oh, ya get random ya Eh, sorry Oh, ini Subscone random Oke Oke, jadi itu aja Untuk tutorial yang Reusing objects To be developments Itu Terima kasih.